Musik Selamat bertemu rekan-rekan, seluruh para penggiat literasi dimanapun berada khususnya di Kabupaten Tangerang. Ini kami dengan rekan-rekan sedang menggagas berdirinya suatu wadah yang kami namakan pelita. Apa itu pelita? Itu penggerak literasi Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan lembaga ini akan menjadi wadah yang bisa menjadikan tempat bagi para penggiat literasi untuk berkarya. Selamat sore, Bang Heri, Assalamualaikum. Ini boleh wawancara sebentar nih, menurut Bang Heri, pelita ini menurut Bang Heri itu bagaimana komunitas atau organisasi ini untuk menampung atau mewadahi para penggiat literasi khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Perpustakaan dan Arsid. Bagus sekali sangat strategis sesuai dengan kebutuhan literasi sekarang, di mana komunitas serta wadah berliterasi di Kabupaten Tangerang ini kurang, bahkan tidak kelihatan. Sehingga untuk kita yang punya hobi, punya keinginan, punya pedulian untuk berliterasi, kita akan berkumpul kekuatan persiapan komunitas. Terima kasih di sini tempatnya, kita akan berkumpul kekuatan yang sudah ada di Minas Pendidikan dan Perpustakaan dan Perpustakaan dan Perpustakaan dan Perpustakaan dan Perpustakaan dan Perpustakaan. Saya meminta tanggapan Bapak bagaimana dengan para penulis ini yang akan membentuk komunitas. Latar belakangnya sebetulnya, Terima kasih telah berkumpul di Kabupaten Tangerang kami dari Dinas Pendidikan mencoba untuk mewadai para penulis-menulis ini untuk bisa menyampaikan, menginformasikan kepada rekan-rekan yang lain, siapa tahu ada rekan-rekan lain yang memiliki kemampuan untuk menulis tapi belum memiliki kewadahnya. Maka dengan landasan belakang tadi itu, kami berkoordinasi dengan teman-teman tentang dipenggiat literasi ini, akan dibentuklah suatu wadah yang namanya dari kemampuan awal kita pertemuan Jumat pertama itu Jumat Peramat, berdiri-diri penampuan dengan pelita penggerak literasi Kabupaten Tangerang. Jadi dengan adanya pelita ini, dukungan penuh akan diberikan oleh Bapak dan Dinas Kabupaten Tangerang? Untukkan insya Allah, Nanti kita setelah terbentuk di forum, ini akan kita sampaikan kepada kolek yang diberikan teman-teman, mudah-mudahan dari kebanyakan pendidikan berkata akan menyampaikan kepada Pak Bukati, ini adalah wadah hal yang positif, dan insya Allah akan mendapatkan dukungan dari pria-pria. Oh ya, terima kasih Pak. Teman-teman, kita akan melawancara salah satu anggota dari forum pelita ini dengan Miss Mondang. Hai Miss Mondang. Iya Bu, selamat sore. Selamat sore. Apa harapan Ibu dengan dibentuknya wadah pelita di Kabupaten Tangerang? Wah luar biasa ya, ketika pelita bisa hadir di Kabupaten Tangerang untuk memuadahi para penggiat literasi, saya cukup bersyukur, cukup bangga bisa memiliki forum ini, karena banyak para penulis di Kabupaten Tangerang yang selama ini belum tahu di mana tempatnya. Saya berharap dengan adanya pelita ini, maka keinginan dan inspirasi para penggerak literasi di Kabupaten Tangerang boleh tertampung di wadah ini. Semoga dengan adanya pelita ini, semua kabupaten tulis boleh ditampung dan boleh menginpirasi bagi yang lain. Terima kasih. Nah teman-teman, sekarang di hadapan kita telah ada sekretaris dari forum pelita ini. Kita tanya ya. Halo Bulia. Apa yang Bulia harapkan dari adanya pelita di Kabupaten Tangerang? Nanti yang saya harapkan adalah pelita ini menjadi badan bagi penulis-penulis yang tidak memiliki arah dan juga tidak memiliki kejelasan mau dibawa ke mana tulisan-tulisannya, ide-idenya. Jadi dengan adanya pelita ini, harapan saya ke depan kita menjadi penggiat literasi khususnya di Kabupaten Tangerang, di mana kita di bawah naungan dinas pendidikan dan juga dinas perpustakaan dan asib Kabupaten Tangerang. Jadi tidak buta lagi, kita akan diarahkan, kita akan maju bersama, semua bisa, bisa semua. Bersama kita bisa. Oke. Teman-teman, sekarang kita akan mewawancarai koordinator dari penulisan forum pelita ini dengan Bu Iha. Hai Bu Iha. Halo. Saya mau tanya apa tujuan dibentuknya forum pelita ini? Baik pelita atau penggerak literasi Kabupaten Tangerang itu bertujuan untuk memfasilitasi para penggiat literasi dalam memenuhi tugasnya sebagai penggerak di Kabupaten Tangerang, khususnya di dinas pendidikan dan di dinas perpustakaan dan asib Kabupaten Tangerang. Nah, adanya pelita ini, saya berharap pada saya juga merupakan salah satu pencipta literasi khususnya tentang edukasi, perkembangan pendidikan, khususnya sekolah dasar, karena saya bergerak sebagai pengajar di hukuman sekolah dasar. Mas Mondang, tadi apa yang menguatkan niat Mas Mondang kemudian bergabung dengan komunitas pelita? Beberapa waktu yang lalu, saya mengikuti temu nasional guru penulis seluruh Indonesia yang dibawahi oleh media guru. Pada saat itu, saya merasakan sangat miris, karena kehadiran peserta penulis dari Kabupaten Tangerang hanya saya bersama Bunia. Pada saat itu, saya merasa, kami harus bisa membuat satu gerakan, bahwa penulis di Kabupaten Tangerang harus bergerak. Literasi harus digerakkan, di mana melalui saya dan Bunia, dan teman-teman penulis lainnya, Tangerang harus berjaya. Semoga pelita bisa mewadahi semua penulis yang ada di Kabupaten Tangerang. Nah, ini para penggiat literasi, habis ngambil honor. Tulisannya belum jadi. Sudah ada honornya, keren banget. Habis bikin yel-yel. Pelita, maksimal. Mudah-mudahan, walaupun sambil bercanda, tapi hasilnya maksimal. Setuju nih teman-teman, setuju? Setuju. Oke, mantap. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax